Dr. Muhammad Effendi MPD FKES, selaku Ketua Jurusan PLBF IPUM, yang terhormat Bapak Dimas Dewan Toro MPD, selaku Pembina HMJ PLBF IPUM, dan yang kami hormati, Kak Selagumani Cahya sebagai Ketua Umum HMJ PLBF IPUM periode 2021. Selanjutnya, mungkin ada kata sambutan dari Kak Sela sebagai pembuka agenda pelatihan kali ini. Kepada Kak Sela, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Bu Moderator. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Sudah, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Om Swastiastu, Salom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Effendi MPD-MKES, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati, Bapak Dimas Arief Dewan Toro MPD, selaku Pembina HMJ PLBF IPUM 2021. Dan yang saya cintai, seluruh pengurus HMJ PLBF IPUM 2021 dan peserta ngobral yang berbahagia. Pertama-tama, syukur Alhamdulillah atas kehadirat Tuhan yang maesah, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ngobral ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, saya sebagai Ketua HMJ PLBF IPUM 2021 mengucapkan yang pertama kepada Pak Dimas yang sudah hadir di kegiatan kami pada sore hari ini. Kemudian saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ngobral, yaitu Ngobrolin Braille, yang merupakan salah satu agenda dari Divisi Minat Bakat HMJ PLB IPUM 2021. Kemudian, saya juga berterima kasih kepada seluruh pengurus yang sudah bekerja keras dalam pelaksanaan agenda ngobral ini. Harapan saya kegiatan ini bisa memberikan kebermanfaatan kepada kita semua. Nah, tujuan dari kegiatan ngobral ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai Braille kepada teman-teman semuanya. Jadi, kami mohon teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir ya. Mungkin itu saja dari saya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Kak Sela atas sambutan. Selanjutnya mungkin ada dua patah kata sambutan dari Bapak Imus Arki Lantoro. Terima kasih. 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 Terima kasih, Kak Sandia. Terima kasih. 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 menggunakan kode titik 125. Untuk huruf J, mohon maaf, untuk huruf J, menggunakan kode titik 24. Untuk huruf J, menggunakan kode titik 24. Sampai di sini, apakah ada yang bertanya teman-teman? Atau jelasan saya ceketan? Ya, bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan mengenai kode apa dari titik 25? Mungkin penjelasan dari keksatria terlalu cepat? Mohon maaf. Mohon maaf. Ya, silakan pada... Mohon maaf pada disiap saya. Mohon maaf pada... Silakan pada... Saya masih bingung untuk mengenai... Tadi kan dijelasin... Satu itu pojok kiri ya. Itu dua di bawahnya. Nah, mungkin... Barangkali yang di rumah ini, teman-teman kan sambil praktek gitu di-reclade-nya masing-masing. Untuk penulisannya itu apa sama? Letak kode titiknya itu satu di pojok kiri, terus kode titik keempat itu di pojok kanan atau bagaimana? Mohon maaf jelasannya. Baik, terima kasih Kak Vita. Mungkin... Saya bisa bantu jelasin. Peletakan ini kode titik trail. Insya Allah dari rumah sudah mulai dari... Sudah benar dari... Sudah benar dari... Sudah benar dari... Oh ya. Terima kasih. Informasi ya, teman-teman. Kalau misalnya... Kita menggunakan alat tulis... Repet dan skripus. Kita menulisnya kan dari... Lalu ke kiri. Nah, kode-nya itu... Yang dilubangin itu... Lubang sebelah kanan. Bukan sebelah. Sudah. Bagaimana, Kak Vita, tanggapan dari Kak Sandia? Apa bisa diterima? Halo, Kak Vita. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Ijin bertanya. Jadi, berarti yang dituliskan di papan Braille itu... Cara bacanya ya, bukan cara tulisnya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana, Kak Sandia? Kalau misalnya... Kalau membaca dan menulis menggunakan papan Braille... Itu sama saja. Sama dengan cara membacanya ya, Kak Sandia? Ya, sama. Jadi, kalau menggunakan... Regulat dan skilis, cara membaca dan cara menulisnya berbeda. Apa bisa diterima? Mungkin bagi peserta penanya. Oke, terima kasih, Mbak Sandia, Mbak Dikita. Baik, terima kasih, Kak. Mungkin bisa dilanjut, Kak Sandia, dari sini ya? Ya. Pak Sandia. Nah, teman-teman. Kan kita sudah mempelajari 10 huruf pertama. Dimulai dari huruf A sampai J. Nah, 10 huruf pertama ini, kita jadikan patokan untuk huruf-huruf yang selanjutnya. Jadi, kita tinggal menambahkan titik di bawahnya. Contohnya seperti 10 huruf selanjutnya setelah huruf J. Berarti itu kan huruf T sampai huruf D. Itu tinggal kita tambahkan kode titik tiga. Contohnya seperti huruf A. Itu kan titik satu. Kita tambahkan kode titik tiga. Itu akan berubah menjadi huruf A. Contoh lagi. Huruf B. Itu kan titiknya ada satu dan dua. Kita tambahkan kode titik tiga. Itu akan berubah menjadi huruf L. Dan begitu seterusnya sampai huruf T ya, teman-teman. Dan untuk enam huruf terakhir, itu sama. Tinggal menambahkan titik, namun bedanya kita menambahkan dua titik tiga dan titik enam. Contohnya, ini kan huruf A ya. Kita tambahkan kode titik tiga dan enam. Ini akan berubah menjadi huruf B. Contoh lagi, seperti huruf B. Titik satu, dua. Lalu kita tambahkan kode titik tiga dan enam. Itu akan berubah menjadi huruf B. Pengecoaian, teman-teman, untuk huruf B, ini agak sedikit berbeda. Karena kita hanya menambahkan satu titik saja, yaitu titik enam. Huruf B ini dari huruf C. Huruf C itu kan titiknya dua, empat, dan lima. Lalu kita tambahkan kode titik enam. Itu akan berubah menjadi huruf B. Mungkin sampai sini dulu penjelasan dari Pak Sanya. Apa ada pertanyaan dari teman-teman yang kesempat? Masih ada yang digunakan dari teman-teman? Ijin pertanyaan. Jadi tadi kan kita menggunakan patokan dari huruf A sampai huruf C. Setelah itu ditambahkan huruf untuk sepuluh huruf berikutnya ditambahkan titik tiga. Lalu untuk enam huruf terakhir, itu ditambahkan huruf tiga, enam. Lalu kenapa kok huruf B itu berbeda? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Kak Sandi aja sudah menanggap. Setahu saya, penemuan huruf Braden ini kan dari Pak Sanya. Nah, di dalam alfabet Prancis, itu tidak ada huruf B. Jadi huruf B-nya itu agak sedikit. Ya, mungkin itu tanggapan dari Kak Sanya. Bagaimana? Berarti kalau misalnya di huruf-huruf alfabet lain seperti bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, itu berarti juga berbeda huruf ya? Lebih tepatnya itu berbeda kode titik sih, Pak. Karena kan padahal Jepang, Korea, Cina itu memiliki huruf tersendiri, tidak menggunakan alfabet. Jadi, tidak berpatungan pada alfabet yang dipakai di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya boleh tanya, Kak Sandiak? Boleh. Kan di braille ini banyak kode-kode titik gitu, kayak apa ya, kalau kita lihat itu dihubungi itu daripada alfabet kami, alfabet kami yang orang awas. Gimana sih, Kak, caranya menghafalkan alfabet atau huruf dari braille ini biar kita bisa merupakan juga sedikit? Nah, jadi untuk menghafal alfabet lamban, itu sering-sering latihan. Terus, apa ya, lebih diutamakan itu menghafal 10 huruf pertama. Karena huruf pertama itu kan menjadi patokannya berharusan dikenal. Oh, gitu ya, Kak. Jadi, kita harus hafalkan dulu A, B, C, B, C, B, C. Oh, ya, Pak. Mungkin ada dari teman-teman yang masih dibikin. Mungkin bisa dilanjut, Kak Sandiak, ke materi selanjutnya. Baik. Setelah kita mempelajari huruf-huruf braille, teman-teman, kita akan mempelajari angka dalam braille. Angka dalam braille ini lebih juga, teman-teman, kalau teman-teman sudah memahami 10 huruf pertama dari alfabet dari mulai A sampai J. Jadi, kalau mau nulis angka dalam braille itu, kita menggunakan tanda angka sebelum alfabet dalam braille. Tanda angka itu titiknya 3, 4, 5, 6. Maaf, Pak. Ini nanti lain. Kalau ini masih buruk, kalau lanjut dulu. Oke, untuk peserta penanyaan melalui chat, mungkin nanti kami bisa jawab pertanyaannya. Sekarang kami lanjutkan dulu materi braille ini. Silakan, Kak Sandiak. Untuk tanda angka sendiri, pada titiknya itu 3, 4, 5, 6. Contoh ya, teman-teman. Kalau kita mau nulis angka 1, tanda angka ditambah huruf A. Jadi, tanda angka diikuti 3, 4, 5, 6. Lalu diikuti huruf A, titik 1. Ini 1, ya teman-teman. Kode angka. Terus ini huruf A. Ini tanda angka. Ini huruf A. Contoh selanjutnya, angka 2, ya. Tidak. Titik 3, 4, 5, 6. Tidak. Lalu diikuti dengan huruf B, titik 1, 2. Ini jadi angka 2. Begitu terus sampai huruf C. Untuk penulisan angka 10, kita pakai tanda angka, diambil 5, 6. Lalu huruf A, titik 1. Tidak. 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 Lalu huruf J, titik 2, 4, dan 5. Ini aku lagi kuliah, kamu mah. Awas. Tidak, kan, mal ya teman-teman. Kalau di, apa, sebelum huruf J ini dikati tanda angka. Sampai sini dulu, Kak Sandian. Iya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan setelah penjelasannya. Tukup panjang dari Kak Sandian. Mungkin kita bisa baca ini pertanyaan dari Kak Sandian, ya, Pak. Boleh. Oke. 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 Saya izin bertanya. Iya, silakan. Yang pertama, kan, apa ya, apa namanya, patokannya kan dari huruf A sampai J ya. Nah, itu kan kayak dasar lah, paling dasar gitu. Nah, itu kan bentuknya juga beda-beda. Nah, caranya untuk bisa menghafal semuanya itu gimana caranya. Dan yang kedua. Sebentar, itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapin dari Kak Sandian. Jadi, intinya mungkin lebih banyak berlatih ya selain menghafal ya. Betul sekali, Kak Sandian. Ya, kalau menghafal lagi mungkin nggak bisa, kita nggak bisa cepat menyerah seperti itu di otak mungkin. Mungkin segitu pertanyaan. Maaf, jawaban dari Kak Sandian. Apa bisa diterima? Baik, terima kasih. Oh ya, tadi kan yang angka itu, ini ya, apa, dikasih tanda angka dulu di depan huruf A sampai J. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membedakan antara angka dan huruf A sampai J. Bagaimana, Kak Uta? Bagaimana, Kak Uta? Mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Dari Kak Bihar, Chris Anissa Nendari. Permisi, Kak, saya mau bertanya. Apa bedanya Braille dengan Monster, Kak? Bagaimana, Kak Sandian? Baik, sebelumnya sudah saya jelaskan ya di awal tadi, tidak apa-apa. Jadi, bedanya itu kalau kode Monster itu kan menggunakan titik timbul dan garis timbul. Sedangkan kalau Braille itu hanya menggunakan titik timbul saja. Begitu, Kak Bihar. Bagaimana, Kak Bihar? Apa bisa diterima penjelasan dari Kak Sandian? Bisa, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak Bihar. Selanjutnya ada dari Kak Dwi Nur A ini. Dwi bilang, setahu saya, Braille berupa titik-titik yang membentuk kolam. Sedangkan Morse terdiri dari titik-titik. Oh, mohon maaf, itu bukan pertanyaan tapi penjelasan. Terima kasih, Kak Dwi atas banggar penjelasannya. Terima kasih, Kak Dwi. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Olivia Pratnya. Saya mau bertanya, apakah di huruf Braille tidak ada tanda baca seperti titik atau koma? Bagaimana, Kak Sandian? Di dalam penulisan Braille, itu adakah kode untuk menulis tanda baca? Begitu, Kak? Atau mungkin bisa dicampilkan? Tantanya seperti koma. Sedangkan. Ini cantiknya ya, Kak. Koma itu menggunakan kode titik 2. Contoh lagi, kode titik itu menggunakan kode titik 2, 5, dan 6. Tanda titik tadi kode titik 2. Koma itu titik 2. Tanda hubung titik itu kode-nya 2, 5, 6. titik itu titiknya dua, lima baik, mungkin itu tanggapan dari Kak Sandia bagaimana Kak Olip tiap ratnya bisa diterima baik, terima kasih penjelasannya terima kasih Kak apa ya mohon maaf apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman mungkin teman-teman bisa tanya lagi ini materi terakhir ya Kak oh iya kita kita udah di materi yang terakhir nih teman-teman mungkin teman-teman bisa tanya-tanya atau mungkin ada yang dibungin selama penjelasan dari awal kurus sampai angka silakan teman-teman yang mau tanya oke izin bertanya ya jadi kalau misalnya kita mau nulis misalnya ya 1935 itu berarti huruf apa namanya sandinya tuh kan 1 3 4 5 6 terus abis itu tanda-tanda berikutnya itu gabungan dari huruf-huruf tadi gitu ya seperti itu Kak abis itu bisa dilihat setiap angka itu butuh tanda angka Kak Sadia enggak enggak setiap angka membutuhkan tanda angka contohnya 1998 itu tanda-tanda angkanya hanya satu oh jadi hanya di depan iya oh bagaimana Kak Galuh apa bisa diterima penjelasan dari Kak Sadia oke bisa diterima terima kasih terima kasih ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Dwi Nur Ayi menurut pemateri untuk menghafal kan memang harus diimbuli dengan latihan nah untuk menghafal ini lebih bagus menghafal 10 buruk pertama pertama saja baru ditambah dengan titik-titik tertentu apa dengan menghafal titik-titik huruf-huruf dari A sampai di mana Kak Sadia jadi kalau menurut saya lebih efektif itu menggunakan berpatokan pada 10 huruf pertama mulai dari huruf A hingga huruf B seperti itu bagaimana Kak Dwi bagaimana Kak Dwi bisa diterima Kak Dwi ngasih tangkepan lagi kalau mau mengajarkan pesiswa bagaimana sama seperti yang saya jelaskan tadi itu mengenalkan 10 buruk pertama dalam daya baru nanti itu buruk-buruk selanjutnya itu akan bisa tinggal menambahkan putih-putihnya ini dari 10 huruf A sampai C dulu bisa diajarkan setelah itu untuk mengajarkan huruf-huruf berikutnya mungkin dari rumus tadi ya Kak untuk titik K sampai U untuk titik K sampai T menggunakan titik 3 untuk 6 terakhir dulu dari U sampai EJ itu menggunakan 2 titik yaitu titik 3 dan 6 mengacualian untuk buruk B ya Kak itu hanya menggunakan menambahkan maksud saya kode titik 6 di sini Kak Dewi menanggap lagi maksud saya seperti anak umum bukan ada nyanyian menghafal huruf itu dari A sampai C kalau di anak guna metra mungkin gimana kayak tadi iya sama seperti tadi bagaimana Kak Dewi bisa di terima kasih Kak Dewi mungkin iya ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Zulia Nipta Pridi saya mau bertanya kalau penulisan huruf kapital bagaimana jadi penulisan huruf kapital kita contohin aja gantungnya oh boleh misalnya kita mau nulis Abi Abi ini kan nama orang huruf A itu harusnya besar kita kasih titik 6 titik 6 ini titik untuk huruf besar lalu huruf A titik 1 ini lalu huruf B titik 1 2 dan huruf I titik 2 dan seperti itu Kak Pridi bagaimana Kak Zulia Nipta Pridi apa tanggapan dari Kak Sande bisa diterima bisa bisa terima kasih Kak Pridi atas pertanyaannya mungkin ada yang ingin bertanya lagi teman-teman mpung masih ada Kak Sankia disini kita tahu teman-teman saya mau tanya lagi jadi kan kalau misalnya nulis satu huruf misalnya di depannya tadi kan misalnya namanya Abi kan kalau misalnya mau nulis huruf A nya aja itu kan dikasih titik 6 kalau misalnya mau ditulis Abi huruf besar semua itu gimana Kak Sande mau dijelaskan ya baik terima kasih atas pertanyaannya Kak Jaluh bagaimana Kak Sande sama-tanya sama seperti tadi ya Kak tapi ya bisa dilihat titik 6 nya itu ada 2 2 kali 2 kali ya Kak jadi titik 6 lalu titik 6 lalu titik 6 lagi di kotak sebelahnya lalu tulisan titiknya huruf A itu berhubungan huruf B titik 3 dan huruf B titik 4 2 dan 4 jadi kayak ini ya Pak teman-teman dan Kak Galuh bagaimana Kak Galuh apa bisa diterima berarti kalau mau nulis apa nanginya kan itu kan kalau misalnya mau nulis berkalimat juga seperti itu ya Kak Sande bagaimana Kak Sande kalau mau nulis semuanya dalam apa ya berus besar dalam kalimat itu tuh setiap rata dikasi titik 6 2 bagaimana Kak Galuh bisa diperima oke bisa diperima terima terima kasih ya terima kasih Kak Galuh bagaimana teman-teman apa masih ada yang ingin ditanyakan mungkin masih dibimungin karena Braille ini kan kayak banyak jadi mungkin teman-teman bisa banyak kalau bingung baik karena mungkin sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan waktu sudah menunjukkan pukul 16.28 kita bisa akhiri agenda pelatihan ngobrol ngobrolin Braille kali ini mungkin sebelum kita akhiri kita bisa foto bareng dulu teman-teman buat dokumentasi yang dibantu oleh Kak Operator Kak Pida Halo Kak Pida Halo teman-teman semuanya bisa on cam dulu ya iya yuk teman-teman kakak on cam dulu ya mana nih wajah-wajahnya bentar oke teman-teman yang belum on cam silahkan on cam ya oke satu dua tiga lagi satu dua tiga lagi sekali satu dua tiga oke terima kasih banyak teman-teman oke terima kasih teman-teman terima kasih Kak Pida terima kasih untuk Kak Sandia Kak sudah bersedia menjadi pemateri di agenda pelatihan ngobrol ngobrolin Braille pada suri hari ini mungkin Kak Sandia ada pesan-pesan yang kita mau disampaikan ke teman-teman semua terkait Braille ini ya jadi teman-teman mau jadi teman-teman kalau mau apa ini menghafal sesuatu teman-teman juga harus berlatih gak cuma berlatih apa ini ingin menghafal Braille yang lainnya juga ya bisa diingat bisa diingat ya teman-teman pesan dari Kak Sandia terima kasih untuk teman-teman peserta yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti agenda pelatihan kali ini dan mohon maaf jika kami dari panitia masih ada salah kata atau mungkin sikap kami yang kurang berkenar di hati teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman terima kasih jangan lupa untuk berhubungan walaikumsalam walaikumsalam wabarakatuh terima kasih Kak terima kasih teman-teman jangan lupa presensi ya teman-teman terima kasih